Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna talk about another, other, and others. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar tiga kata tersebut? Sebagian dari kita mungkin udah tau ya apa arti another, other, and others gitu. Ketiganya tuh punya arti yang sama kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, yang artinya adalah yang lainnya. Tapi sebagian orang juga belum tau kalau pemakaian another, other, and others itu berbeda. Sekarang gue kasih tau ya guys, simple-nya tuh begini, another dipakai dengan singular noun atau yang bisa juga disebut dengan kata benda tunggal. So, it means it's not more than two, it's only one, it's singular noun, tunggal. Other dipakai dengan plural noun atau kata benda majemuk, which means it's more than two or it could be two. It's basically lebih dari satu ya guys. Sedangkan others itu merupakan pronoun atau kata ganti dari other plus plural noun gitu. Jadi, kalau misalnya kita udah pakai others, kita nggak usah tambahin plural noun atau kata benda majemuk gitu ya guys. Jadi, kita ngomong aja others gitu. Dan biasanya, apa yang kita maksud itu sudah ditegasin di kalimat sebelumnya gitu. Nanti aku jelasin ya. Jadi, intinya other itu harus diiringi dengan plural noun atau kata benda majemuk. Otherwise, it wouldn't be other. If you don't want to put plural noun, kalau misalnya kalian nggak mau nambahin kata benda majemuk, you can just easily put others on it. So, replace the other plus plural noun, ganti other plus kata benda majemuk, to others only. Sedangkan another itu memiliki beberapa arti ya guys. It doesn't mean just yang lainnya. It could also mean one more, satu lagi, or addition, or extra gitu. Jadi, it's not just one more like the others, like other or others. Singkatnya, another bisa dibagi menjadi tiga cara pemakaian. Yang pertama adalah another plus singular countable noun. Jadi, maksudnya singular countable noun itu kata benda tunggal yang bisa dihitung, yang memiliki jumlah gitu ya guys. For example, she is dancing with another guy. He has bought another cup. Would you like another cup of coffee? It's clearly obvious, jelas banget bahwa di contoh pertama ini, guy itu menunjukkan bahwa dia itu singular, singular noun. Dia kata benda tunggal. It stands by itself. It doesn't have more than one. Gitu ya guys. Guy disini itu menunjukkan bahwa hanya ada satu lelaki saja. Jadi, dia berdansa dengan lelaki lain gitu. Because another has to be with a singular noun. Dalam pemakaian pertama ini, another itu memiliki arti yang lainnya ya, dalam bahasa Indonesia. Pemakaian another yang kedua adalah as a pronoun. So, another as a pronoun. Another sebagai kata ganti. For example, unfortunately, I didn't get the job. But, I look for another. She ate the last pizza slice. Let's buy another. So, it's clearly obvious bahwa another disini itu memang benar untuk kata ganti. Because, biasanya another dipakai untuk kata ganti itu menghindari pengulangan dalam suatu kalimat gitu. Jadi, biar kita nggak ngomongin kata itu lagi, we just use another. You don't have to repeat the word, you just say another at the end of the sentence. Seperti dalam contoh pertama. Jadi, another di akhir kalimat itu menggantikan kata job yang seharusnya mengalami repetisi atau pengulangan ya. Kalau misalnya kita nggak pake another. Kalau misalnya kita nggak pake another, kira-kira bakal kayak gini. Unfortunately, I didn't get the job. But, I look for job again. You see, kayak lebih ringkas dan lebih cepet aja gitu ngomongnya. Kalau misalnya kita taruh another di belakang daripada kita mengulang apa yang kita maksud. Next is another plus number plus plural noun. Maksudnya another plus number. Jadi, number ini bisa angka, bisa tahun, bisa... Pokoknya tergantung ya, guys. Plus plural noun. Jadi, kata benda sama jemuk gitu. Contohnya kayak gini, guys. I like this town so much that I'm going to spend another two days here. Jadi, another plus two plus days. Jadi, number-nya itu two. Dan plural noun-nya itu days gitu ya, guys. Another two days here. We need another three staffs to work in the kitchen. Another three staffs. So, another plus three plus staffs. Nah, maksud another di sini itu kayak... Kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu tuh kayak... Lagi gitu. Jadi, misalnya kayak di contoh pertama. Aku sangat menyukai kota ini hingga aku akan menghabiskan dua hari lagi di sini. Atau di contoh kedua. Kita membutuhkan tiga pegawai lagi untuk kerja di dapur. Tapi yang harus kalian ingat nih ya, guys. Another itu merupakan satu kata. It's not an other. There's no such thing as an other. Koknya gak ada frase an other gede, guys? Okay? Another. Gabu. Satu kata. Now, let's move on to other. Other ini merupakan determiner atau penentu yang dipakai dengan uncountable plural nouns. Contohnya tuh kira-kira kayak gini. I have invited some other people. Sorry, I'm busy with other things. Ketika other dan another itu diartikan sebagai arti yang sama, yaitu yang lain. Other tuh biasanya diikuti dengan article the. Atau kata ganti pronouns seperti my, his, her, etc. Let's go to the other restaurant tonight. Don't buy that shirt. Choose the other one. He is going to the party with his other friends. Pada contoh ketiga, other merujuk ke friends yang merupakan bentuk majemuk dari friend. Dia pergi ke pesta dengan teman-temannya yang lain. Teman-teman berarti lebih dari satu teman. Other juga bisa dipakai dengan cara lain. Other plus ones. We don't use that table anymore. We use other ones. Ones itu dipakai untuk menjadi pronoun atau kata ganti dalam kalimat tersebut. Others, on the other side, merupakan pengganti other plus ones. Atau other plus plural noun. Okay, it's a little bit confusing. I know. Kayak yang aku bilang tadi, others itu menjadi kata ganti dari other plus. Karena other itu gak bisa berdiri sendiri like others. Others should be there with ones or plural noun. Karena hanya others yang bisa dipakai menjadi kata ganti. Bukan other. Pokoknya other itu gak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda majemuk, kata once ya guys. Kayak yang tadi aku bilang. I don't like these books. Let's look for others. Nah, others itu berarti other books. Some of the books arrived on Monday. Others arrived the following day. Others juga bisa dipakai dengan artikel. Menjadi the others. The others ini biasanya memiliki arti the other people. She likes helping others. Which means she likes helping other people. What are the others working on tomorrow? Which means what are the other people working on tomorrow? Pokoknya other than others itu berbeda ya guys. It's two different things. Other harus diikuti dengan kata benda atau kata ganti. Others adalah kata ganti dan tidak diikuti dengan kata benda. Jadi, others itu merupakan kata ganti dari kata benda itu sendiri. Supaya lebih paham, aku akan kasih contoh yang sama untuk other than others. Here you go. The first one. These pants are too small. Do you have any other pants? These pants are too small. Do you have any others? Oke guys, kira-kira itu ya perbedaan antara another, other than others. Semoga kalian mengerti penjelasan aku. Semoga video ini bisa memanfaatkan kalian semua. Because, to be honest, it's actually a new lesson for me too. But again, thank you guys for watching. Makasih yang udah nontonnya sampe sini. I really appreciate it. Thank you so much for watching my video. If you like this video, feel free to hit like button and share to your friends and family. See you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.